Video ini akan menunjukkan cara memeriksa alat semprot napsek. Anda akan memerlukan area kerja yang bersih, alat semprot napsek yang bersih, buku petunjuk, nosel yang disiakan, air bersih, deterjen, kain lap, obeng, daftar periksa, dan alat lindung diri atau APD Anda. Ketika memeriksa alat semprot napsek Anda, pakailah APD sehingga Anda terbiasa menggunakannya dan dapat menyesuaikannya sehingga Anda merasa nyaman. Tangki alat semprot napsek ini telah dibersihkan. Kami menunjukkan cara membersihkannya di video terbisa, membersihkan alat semprot napsek Anda. Periksa adanya kerusakan yang terlihat. Periksa apakah selang dan klem selang sudah rapat dan tidak rusak. Periksa apakah tali pengikat dan titik pemasangan ada yang rusak. Dengan tangki terisi air penuh, angkat alat semprot napsek, dan periksa apakah tali pengikat dan titik pemasangan masih terpasang erat. Berikutnya, periksa apakah alat semprot napsek stabil saat diangkat dan ditempatkan pada permukaan datar. Letakkan alat semprot napsek secara tegak, periksa secara menyeluruh apakah ada kebocoran. Sekarang letakkan alat semprot napsek di atas permukaan yang gak miring. Jika alat semprot mudah terguling, maka alat semprot napsek harus diganti. Sekarang rebahkan alat semprot napsek dan periksa apakah ada kebocoran. Lalu balikan alat semprot napsek sehingga bagian atas menghadap ke bawah dan periksa apakah ada kebocoran besar. Periksa katup pelepas tekanan dengan memompa tanpa menyemprotkannya untuk mengumpulkan tekanan. Apakah katup membuka dan membiarkan air melewati pompa? Jika Anda memompa dengan keras dan katup tidak berfungsi, maka gantilah katup ini. Buka dan tutup katup pemicu atau katup on and off. Apakah menyemprot dan berhenti dengan cepat? Jika tidak, berarti katup ini perlu diganti atau diperbaiki. Berikutnya periksa nozzle dan jika ada kerusakan pada nozzle, gantilah. Untuk memeriksa keeratan pemasangannya, ntar saja tutup nozzle sampai lepas bersama saringan nozzle dan seal o-ring akan terlihat. Lihat juga memasang nozzle. Filter harus bersih karena ia melindungi nozzle agar tidak tersumbat sebagian atau sepenuhnya. Kadang alat semprot knapsack dijual hanya dilengkapi dengan satu jenis nozzle yang bisa disetel. Alat semprot knapsack lain dilengkapi dengan jenis nozzle yang berbeda. Dengan menggunakan air bersih, periksa apakah nozzle yang akan Anda gunakan mengeluarkan jumlah cairan yang tepat dan menghasilkan pola semprotan yang benar. Ingatlah untuk menandai daftar periksa Anda. Jika Anda membutuhkan daftar periksa, undulah dari situs web kami dan di sana Anda juga dapat menemukan lebih banyak informasi tentang penggunaan pesticida dan api di mana yang perlu digunakan.